. Penyanyi Rara Lida yang tengah naik daun kini terus berkibar di Blantika Musik Indonesia. Malam ini, dalam sebuah acara di Bali, Rara Lida didapuk duet bareng artis internasional asal Indonesia, Anggun. Rara Lida yang telah lama mengidolakan Anggun, dalam akun Instagramnya mengucapkan terima kasih kepada penyanyi cantik yang kini bermukim di Perancis itu. Selain itu, Rara Lida juga memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya sehingga dapat duet bersama dengan artis penyanyi yang dikaguminya tersebut. Terima kasih kak at Anggun Garis Bawa Cipta dan keren banget at Kantara Kreatif, at Roan Garis Bawa Anprira, sosok kreator yang selalu Rara Lida andalin. Mulai dari nyanyi di dulu dan sekarang nyanyi bareng kak at Anggun Garis Bawa Cipta, terima kasih at Kantara Kreatif kalian super banget, kata Rara Lida. Dikutip dari akun Instagram at Rara Lida, Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Kabar Rara Lida duet dengan Anggun pun membuat heboh warganet dan rekan artis. Watch pasti bakal pecah luar biasa ini duetnya, kata akun Fitri Carlina. Rara Lida Joss, ditunggu duetnya ya Rara Lida sama sang diva Anggun C. Sasmi, kata akun Windayu 5. Aksi Rara Lida yang berkolaborasi dengan Anggun, banyak diunggah di media sosial. Di antaranya di Youtubenya yang mengunggah video berisi Rara Lida tengah berbincang-bincang dengan Anggun. Dalam video tersebut, Rara Lida terlihat santai dan tak ada rasa grogi di hadapan Anggun. Penyanyi 21 tahun menyanyikan lagu terbarunya, tampak banyak tertawa dan takjub saat mendengarkan Anggun bercerita. Sepertinya Anggun tahu akan minat dan cita-cita Rara Lida yang ingin menjadi seorang penyanyi. Terdengar Anggun seperti mencoba menarik perhatian Rara untuk terbang ke Paris, Perancis. Anggun menceritakan pengalamannya naik pesawat yang besar dengan fasilitas lengkap. Mendengar pesawat besar penuh fasilitas lengkap dengan TV yang diceritakan Anggun, membuat Rara Lida tertarik. Wah, bisa nonton TV dan tiduran, ujar Rara Lida. Kemudian, Anggun menyambung, gak hanya bisa tiduran tapi bisa main game, tutur Anggun. Salah seorang rekan Rara Lida pun berujar bahwa selama berkeliling untuk memenuhi undangan menyanyi. Rara Lida lebih banyak menggunakan pesawat dengan tiket berharga murah yang ramah dikantum. Selanjutnya, yu simak kembali berita terbaru yang kedua. Beginilah penampilan Rara Lida saat manggung di daerah Sugiwaras, Sumatera Selatan. Belum lama ini kedatangan Rara Lida ke daerah Sugiwaras, Sumatera Selatan menghebohkan warga di sana. Saat mengunjungi daerah Sugiwaras, Sumatera Selatan, banyak yang ingin bertemu dan bertatap muka langsung dengan Rara Lida. Momen Rara Lida menyapa para warga Sugiwaras tersebut tersebar di media sosial. Jebolan ajang Liga Dangdut Indonesia, Lida, Indosiar ini nampak ramah dan berinteraksi dengan warga yang menantikannya. Pemilik nama lengkap Tiara Ramadhani ini juga terlihat mengabadikan momen saat berjumpa dengan para penggemarnya dengan berselfi. Diketahui Rara Lida langganan manggung di daerah Sumatera Selatan seperti di berbagai hajatan warga. Salah satu daerah yang baru dikunjungi Rara Lida ialah Sugiwaras, Sumatera Selatan. Berikut ini momen Rara Lida tampil manggung di daerah tersebut dibagikan lewat media sosialnya. Belum lama ini, Rara Lida tengah pulang ke kampung halamannya dan memenuhi undangan di sebuah daerah. Diketahui jika Rara Lida tengah mengunjungi salah satu daerah yang ada di Sumatera Selatan yakni Sugiwaras, Rambang, Muara Enim. Kedatangannya ke daerah tersebut untuk tampil menyanyi dalam sebuah hajatan yang diselenggarakan. Momen Rara Lida bernyanyi di panggung dibagikannya melalui akun Instagram at Lida garis bawah Rara 06. Pedanggut muda ini menyebut jika menyanyi merupakan hobinya yang dapat menghasilkan uang. Sehingga darah asal Prabu Muli ini merasa senang dan bahagia menjalankan kegiatannya sebagai pedanggut. Kedatangannya ke daerah tersebut untuk tampil menyanyi dalam sebuah hajatan yang diselenggarakan. Momen Rara Lida bernyanyi di panggung dibagikannya melalui akun Instagram at Lida garis bawah Rara 06. Pedanggut muda ini menyebut jika menyanyi merupakan hobinya yang dapat menghasilkan uang. Sehingga darah asal Prabu Muli ini merasa senang dan bahagia menjalankan kegiatannya sebagai pedanggut. Hal ini terlihat dalam akun Instagram at Batu Raja Update yang membagikan momen tersebut. Dalam video singkat, terlihat sosok Rara Lida keluar dari sebuah rumah panggung. Di bawah terlihat banyak orang yang menantikan kehadiran Rara Lida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!